Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Tauhid? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Salah satu cara untuk menggapai doa yang makbul adalah dengan memperhatikan waktu-waktu dan tempat yang mustajab Kita boleh berdoa kapan saja tapi dengan memperhatikan waktu yang makbul doa akan semakin mudah dikabulkan Menurut Ibnu Atayla doa itu mempunyai beberapa rukun yang menyebabkannya naik ke langit untuk diterima oleh Allah SWT Rukun yang paling utama yaitu adalah kehadiran hatimu dan memohon dengan tawaddu' Menurut Ibnu Atayla doa itu mempunyai sayap Sayap-sayap doa adalah berdoa dengan penuh keikhlasan dari hati dan bertepatan dengan waktu yang dimakbulkan Berikut enam waktu yang mustajab dan dianjurkan untuk berdoa menurut Rasulullah SAW Yang pertama saat berbuka dari Abdullah bin Amr bin Az bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka ada doa yang tidak ditolak hadis riwayat Ibnu Majah Yang kedua saat sedang turun hujan dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah SAW bersabda dua doa yang tidak pernah ditolak doa pada waktu azan dan doa pada waktu turun hujan hadis riwayat Hakim Yang ketiga di sepertiga malam dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Rob kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia pada sepertiga akhir malam terakhir lalu berfirman Barang siapa yang berdoa pasti akan kukabulkan Barang siapa yang memohon pasti akan kuperkenankan dan barang siapa yang meminta ampun pasti akan kuampuni hadis riwayat Bukhari Yang keempat pada hari Jumat dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedang ia berdiri berdoa memohon sesuatu kebaikan kepada Allah melainkan Allah akan memberikan hal itu kepadanya dan Rasulullah memberi isyarat dengan tangan beliau untuk menunjukkan sedikitnya waktu itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang kelima saat mendengar ringkikan keledai dan koko ayam dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda Apabila kamu mendengar ringkikan keledai maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan karena dia melihat setan dan apabila kamu mendengar ayam jantan berkoko maka mintalah karunia Allah karena dia sedang melihat malaikat turun ke langit dunia hadis riwayat Bukhari dan Muslim Yang keenam waktu antara azan dan ikomah dari Anas bin Malik R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan ikomah hadis riwayat Ahmad Itulah beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa menurut anjuran Rasulullah SAW Mulai sekarang ayo kita praktekan dan kita amalkan Semoga semua doa-doa Sobat Tauhid cepat Allah kabulkan dan ingat ketika engkau berdoa hadirkan hatimu dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan bahwa doamu akan segera Allah kabulkan Sampai jumpa di video selanjutnya Wabilahi topik wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh